Sekarang kita masuk ke modul dua, teknik pengintegralan. Jadi di teknik pengintegralan itu ada tiga, ada metode substitusi, ada integral parsial, dan ada integral fungsi rasional. Sebenarnya ketiga integral ini itu menurut saya sering keluar. Dia itu nggak secara langsung ngomong substitusi, nggak secara langsung ngomongin parsial, nggak secara langsung ngomongin rasional. Tapi pada kasus tertentu tiba-tiba kita harus pakai fungsi rasional, atau parsial, atau substitusi. Kayak gitu. Kita akan coba bahas dulu mengenai integral substitusi. Sebelum membahas ke sana, ini ada sedikit wejangan dari matdas 1A. Jadi ini bisa dilihat aja lah ya. Jadi integral X pangkat N, kalau diintegralkan artinya kan pangkatnya ditambah 1, dibagi pangkat yang barunya N tambah 1. Nah ini dari slide sebelumnya ya, dari modul 1. Integral 1 per X DX itu sama dengan X. Ini juga dari modul 1 tadi, integral E pangkat X DX itu adalah hasilnya diri dia sendiri ditambah C. Nah terus ini dari matdas 1A, integral dari cos X DX itu sama dengan sin X DX. Terus juga ini integral dari sin X DX itu sama dengan minus cos X ditambah C. Nah ini tinggal menyesuaikan lah siapa tahu nanti kita butuh. Kita masuk ke integral substitusi. Nah sebenarnya integral substitusi itu, kalau kita lihat, jadi dia, ini kan ada suatu fungsi nih, ada fungsi GX ya. Jadi sebenarnya fungsi GX-nya ini itu ada pola nih sama GX, G aksen X. Jadi G aksen X ini, G aksen X ini itu merupakan turunan dari si GX. Jadi kayak contoh misalkan integral gini, integral X pangkat 2, terus di sini 2X gitu. Nah polanya adalah ini, yang ini itu adalah turunan dari si X pangkat 2. Jadi polanya kayak gitu, untuk di integral substitusi. Jadi coba kita lihat ya. Nah jadi kita lihat di sini bahwa 6X ini, 6X yang di sini, itu kan merupakan turunan dari di dalam kurung yang ini. Iya enggak? Jadi di dalam kurung ini, kalau kita turunkan, itu hasilnya adalah 6X. Kayak gitu. Nah makanya kita bisa menggunakan integral substitusi, kalau kita nemuin polanya kayak gini. Jadi ini bisa di integral substitusi, jadi di sini U-nya itu, jadi di sini dalam kurungnya menjadi U, ini menjadi DU, nah terus ini mah tinggal di integral yang biasa ya. Nah intinya polanya kayak gitu. Nah coba kita lihat di soal, di soal UTS tahun 2020. Kita coba bahas ya. Sebenarnya kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di sini tuh, ada agak bingung gitu, antara kita pakai substitusi, atau pakai parsial. Jadi kalau teman-teman yang udah belajar integral parsial, itu pasti pikir dulu gitu, antara ini substitusi atau parsial. Nah ternyata ini bisa kita pakai, menggunakan integral substitusi. Kayak gitu. Nah jadi di sini, pangkatnya ini, pangkat si E-nya ini, itu kalau kita turunkan, pangkat si E ini kalau kita turunkan, itu kita bisa menghasilkan si X ini. Kalau kita turunkan, kita bisa menghasilkan X ini. Nah jadi, pangkatnya ini, kita misalkan menjadi U ya, jadi kita misalkan menjadi U, X pangkat 2, kita misalkan menjadi U, kita turunkan nih terhadap X. Berarti DU per DX. Jadi hasilnya sama dengan 2X. Kayak gitu kan. Nah ini integralnya, coba pengen saya tulis ke bawah ya. Terus di sini, X-nya ini pengen saya pindahin ke belakang. Jadi kayak gini. Saya tulisnya, pindahin ke belakang, X-nya saya tulis ke belakang, menjadi X DX. Ya gitu ya, sama aja sebenarnya. Cuma X-nya saya tulis di belakang. Nah ini, itu kan, DX-nya saya kali nih, ke kanan. Menjadi DU, sama dengan 2X DX. Nah, di sini kita punya nih, X DX. Kita punya X DX. Ya kan? Nah berarti, ini udah ada nih, X DX. Berarti kita hilangin duanya ini. Duanya ini bisa kita pindahin ke bawah si DU. Kita jadikan pembagi di ruas kiri. Kayak gini. Jadi hasilnya X DX. Nah udah, kalau udah kayak gitu ya, gampang aja gitu. Jadi integral, E, di sini pangkatnya itu udah berubah menjadi U. Pangkatnya ini kan kita misalkan menjadi U kan? X pangkat 2 ini. Terus, X DX itu menjadi DU per 2. Kayak gitu. Nah, si 2-nya ini, ini kan 1 per 2 sebenarnya. 1 per 2. Ini bisa kita keluarin dari integral. Jadi 1 per 2, integral, E pangkat U, DU. Nah, kita ingat nih, integral di modul 1 tadi. Integral E pangkat U, DU, itu hasilnya adalah diri dia sendiri ditambah C. Nah, berarti di sini 1 per 2. Terus di sini integral E pangkat U, DU, itu adalah E pangkat U, ditambah dengan C. Habis itu sama dengan 1 per 2. Di sini itu E, U-nya kita ubah ke bentuk semula, X pangkat 2, ditambah dengan C. Kayak gitu. Jadi ini hasilnya. Coba kita lanjut. Ini udah substitusi. Sekarang, kita coba masuk ke integral parsial. Nah, sebenarnya integral parsial itu nggak terlalu sulit juga. Jadi integral parsial itu bisa kita cari dengan integral U dV itu sama dengan U dikali V dikurang integral V dikali DU. Nah, masalahnya itu adalah kita harus cari yang mana yang U dan mana yang dV. Kita harus cari dulu mana yang U, mana yang dV. Nah, caranya itu kita bisa menggunakan tabel yang ini. Jadi kalau kita lihat ya, tabel di sini, dia yang cenderung ke kiri, itu kita misalkan menjadi U, sedangkan yang cenderung ke kanan, itu kita misalkan menjadi dV. Kayak gitu. Contoh, misalkan saya punya kayak gini, X pangkat EAT lah gitu. Nah, integral gitu. Integral di sini, dx. Ini X ya. Ini X. Nah, jadi kita lihat, yang mana yang kita misalkan menjadi U, dan mana yang kita misalkan menjadi dV. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada E, di sini ada X. Oke, di sini ada E, di sini ada X. Nah, kalau kita lihat diri tabel ini, E itu kan ada di bagian sini ya. E itu kan merupakan eksponen, ada di bagian sini. Sedangkan, si X ini itu kan merupakan polinomial, atau aljabar. Ada di sebelah sini. Oke, karena X ini cenderung ada di sebelah kiri, maka X itu sama dengan U. Jadi, yang kita misalkan menjadi U itu adalah si X. Sedangkan si dV-nya, dV yang di sini, itu adalah si E-nya. Si E pangkat AX-nya. Kayak gitu. Di sini juga harusnya ada DX-nya juga ya. Di belakangnya, sisanya lah. Karena kan ini udah menjadi U, sisanya ini menjadi dV. Kayak gitu. Coba kita lihat di soalnya. Oke, saya mau nanya nih, ada yang bisa bantu nggak? Yang mana yang U, dan mana yang dV? X, U. Yang E pangkat X itu dV. E pangkat minus 2X yang dV ya? Iya. Oke, benar. Di sini X. Nah, di sini dV ya? DV. Nah, dV itu, di belakangnya harus ada DX-nya. Harus ada DX-nya. Kenapa? Karena nanti dV ini, itu harus kita integral. Kenapa kita integral? Karena kita pengen mencari V-nya. Karena kita pengen mencari V di sini. Makanya, ini perlu kita integral. Oke. Nah, sebelumnya yang ini dulu. Yang ini, itu kan kita udah punya U nih. Kita punya U. Nah, di persamaan ini, kita ada DU. Di persamaan ini ada DU. Nah, artinya, si U ini harus kita turunkan terhadap X. DU per DX. X-nya ini kita turunkan menjadi 1. Jadi, DX-nya saya kali ke kanan menjadi DU. Itu sama dengan DX. Oke, berarti DU di sini, kita udah tahu nilainya. Oke, kita udah tahu U, kita udah tahu DU. Tapi yang kita belum tahu di sini adalah si V-nya. Ya kan? Si V ini, itu bisa kita cari dengan mengintegralkan kedua ruas ini. Jadi, kita integral ya. Saya ganti warna. Ini kita integral. Berarti di sini di integral juga. dia V. Di integral, hasilnya menjadi V. Kayak gitu. Sama dengan. Nah, ini masalah. Masalahnya adalah di sini. Ini kalau misalkan kalian udah udah apa ya? Udah jago lah dalam eksponen-eksponen, integral eksponen. Ini bisa langsung kalian tulis aja. Hasilnya adalah ini kan diintegralkan. Kalau diintegralkan, hasilnya adalah diri dia sendiri eh pangkat minus 2DX. Kayak gitu. Nah, karena dia diintegral, langsung kalian bagi dengan turunannya. Turunan pangkatnya ini. Pangkatnya ini kalau diturunkan, hasilnya adalah minus 2. Minus 2. Kayak gitu. Sebenarnya bisa kalian pakai cara manual dengan metode substitusi. Cuman agak kepanjangan ya. Karena metode substitusi tadi udah saya jelaskan. Jadi, kalau kalian pengen ngebuktiin ini kayak gimana, silahkan coba cara tadi. Setelah mendapatkan NU, DU, V, dan DV, silahkan masukkan nilai-nilai tersebut. Kepersamaan integral parsial. Maka akan diperoleh hasil seperti ini. Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Mengenai integral fungsi rasional. Jadi, di integral fungsi rasional itu ada tiga faktor linear berbeda, ada faktor linear berulang, ada faktor linear dan kuadrat. Jadi, kalau sebelumnya gini deh. Integral fungsi rasional itu kita pakai jadi kan ada fungsi nih. Fx dibagi dengan Gx ya. Nah, ini di integral. ternyata pangkat yang penyebutnya ini pangkatnya itu lebih besar. Lebih besar dari pangkat yang di sini. Nah, karena pangkat penyebutnya ini lebih besar daripada pangkat pembilangnya, maka kita menggunakan fungsi rasional. Integral fungsi rasional. Kayak gitu. Terus, di sini ada macam-macamnya. Ada tiga. Yang pertama, di sini ada faktor linear berbeda. Faktor linear berbeda itu kita lihat di sini. Di sini kan Ax ditambah B. Nah, di sini kan A sama B kan. Sedangkan di sini itu C sama D. Ini kan beda ya. Jadi di sini dikatakan faktor linear berbeda. Sedangkan berikutnya ini ada faktor linear berulang. Jadi faktor linear berulang, aduh, warnanya kok putih. Nah, jadi di sini faktor linear berulang, nah ini kan pangkat dua. Nah, artinya kan di sini kan Ax ditambah B terus dikali dengan Ax ditambah B. Nah, ini kan berulang kan? Makanya dikatakan sebagai faktor linear berulang. Nah, terus yang ketiga faktor linear dan kuadrat. Nah, ini faktor linearnya, ini faktor linear, ini faktor kuadratnya. Kayak gitu. Nah, untuk mencari faktor linear berbeda itu ya gampang aja gitu. Jadi tinggal kita buat variable A terus dibuat variable B. untuk variable A itu kita bagi dengan linear yang pertama, faktor linear yang pertama. Sedangkan untuk variable B kita bagi dengan faktor linear yang kedua. Terus yang ini itu bisa kalian ikutin aja kayak gini ya. Terus juga ini lebih rumit lagi. Nah, umumnya itu biasanya yang sering keluar, yang sering kepake itu adalah yang faktor linear berbeda. Jadi yang 2, 3, titik 1 ini yang sering kepake. bahasan modul 2 itu udah selesai. Sekarang kita coba masuk ke penyelesaian persamaan diferensial. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.